Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan PDKT pada selatu saham yang sangat fenomenal karena kemarin sempat membaikan dividen sejumlah 100% ke semua pemilang saham oke tanpa berlama kita langsung saja masuk ke Bursa Efek Indonesia nama perusahaannya adalah Bukit Asam PTBA kita klik Pursa Tercatat pilih profil Pursa Tercatat nah kita klik saja disini Bukit Asam Bukit Asam nah ini Bukit Asam klik cari nah kalau di kondisi seperti ini kita langsung klik saja Bukit Asam bisa kita lihat disini tanggal pecetannya itu 23 Desember 2002 berarti sekitar sudah dikitar 20 tahun klik saja ini dan setelah itu kita bisa lihat disini apa namanya namanya Bukit Asam simbolnya disini kita bisa lihat bahwa alamat kantor pengguluan di Jakarta bidang usaha utamanya pertampangan batu bara kol mining sektornya energi, minyak gas, dan batu bara disini bisa kita lihat untuk direktur utamanya ada Arsal Ismail dan komisaris dan komisaris ada Agus Soehartono komite auditnya ada Pak Andi Pahlil Pawi nah disini bisa kita lihat bahwa pemegang saham mayoritas atau dikandalkan oleh PT Indonesia Asahan Adam Mungu Persero ini adalah negara Republik Indonesia dan diikuti oleh negara disini kurang jelas sih disini ada pemegang sahamnya disini ada masyarakat pemegang saham lainnya dan disini ada direksinya sebagai pemegang saham juga dan ini berapa sangat banyak selagi sangat banyak perusahaannya bisa kita lihat disini dividennya per 2020 ini sejumlah 835 miliar 386 juta sangat banyak sekali terus tentunya setiap tindakan yang di perusahaan pasti akan dimulukan disini nah kita cek sekarang saham PTBA nah saham PTBA per kemarin naik sejumlah per tanggal 24 Mei naik sejumlah 7,30% ini karena apa naik? karena itu yang saya bilang lagi viral namanya dia membagikan dividen sejumlah 100% ke semua piang sahamnya oh didirikan pada tahun 1919 wow ini kita bisa baca kita bisa melakukan sorb-sor bersih tahun sebagai dividen kalau kita melakukan yang berhasilnya 7,9 triliun pada desember 191 saya katakan sangat viral karena banyak panggilan saham yang sangat bergembira karena mereka mendapatkan dividen sejumlah 100% tinggal disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing investor kita coba kita coba cari tahu siapa sosok dari Pak Arsenal Ismail akhirnya ini sosok beliau kelahiran 22 tahun pak julius 1964 24 gambar gambarnya ini sosok beliau coba yang komisarisnya sebetulnya lebih bagus lagi kita coba dekati kita cari trik rekornya apakah dia menambah prestasi atau tidak karena waktu ini sangat singkat menindah sosok boli hukumisaris utamanya mantan jenderal oke teman-teman mungkin segitu saja PDKT saham PT. Bukit Asam ini kita bisa melihat disini sudah direksi Gowen Komisaris sama struktur pemegang saham dan apa yang membuat dia viral per tanggal 24 Mei kemarin karena membagikan dividen sejumlah 100% ke semua pemegang saham yang memegang sahamnya tentunya Bukit Asam ini dipasai oleh PT. Indonesia Kehiasatan Aluminium Tersero diikuti oleh masyarakat sedikna 33,78% oke see you next video